Halo sahabat MCD channel, berikut ini kita akan belajar tentang sistem jantung dan pembuluh darah. Yuk kita mengenal organ jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memumpah darah, agar darah tetap mengalir membawa oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari bagian-bagian seperti serambi kanan, bilik kanan, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, serambi kiri, bilik kiri, dan aorta. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Serambi kanan berfungsi menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk diteruskan ke bilik kanan. Bilik kanan berfungsi menerima darah dari serambi kanan untuk diteruskan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Serambi kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Nantinya, darah yang mengandung oksigen ini akan diteruskan ke bilik kiri. Bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Menurut kamu, kemana saja aliran darah di tubuh kita? Pada manusia, dikena dua sistem peredaran darah. Yaitu peredaran darah besar, atau sistem NIC, dan peredaran darah kecil, atau pulmonal. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipumpa oleh bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta. Dan, darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida akan dibawa ke serambi kanan. Kalau kita ringkas, perjalanan darah pada sistem peredaran darah besar, yaitu dari jantung, ke seluruh tubuh, kemudian ke jantung. Sistem peredaran darah kecil dimulai saat darah yang mengandung karbon dioksida dibeli kanan dipumpa dan dialirkan melalui pembuluh artri pulmonaris menuju paru-paru. Di paru-paru, terjadi pertukaran gas yang mengubah kandungan karbon dioksida di dalam darah menjadi oksigen saat darah keluar dari paru-paru. Nantinya, darah ini akan dialirkan melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri. Jadi, bisa dikatakan bahwa perjalanan darah pada sistem peredaran darah kecil, yaitu dari jantung, ke paru-paru, kemudian ke jantung. Untuk gangguan ataupun penyakit pada organ jantung ataupun terkait peredaran darah, contohnya adalah anginah, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan atherosclerosis. Sampai di sini, materi tentang sistem jantung dan pembuluh darah. Lihat juga video lainnya di channel ini ya. Bye!